Halo semua, video kali ini gue bakal menjelaskan panduan dari Fenty, ya jadi Fenty ini bakal dapet rerunnya, dan ini jadi momen yang pas juga bagi gue untuk mengeluarkan panduan si Fenty. Disini gue bakal jelasin cara ngebuat Fenty itu kayak gimana, cara mainnya kayak gimana, dan juga komposisi timnya. Sebelum lanjut, video ini disponsori oleh VyGamestore, ya jadi bagi kalian mau top up di Genshin, VyGamestore adalah pilihan terbaik bagi kalian, karena disini VyGamestore itu menyediakan harga yang cukup murah, prosesnya cepat, dan yang pasti itu adalah aman dan juga legal. Di saat video ini dibuat, VyGamestore lagi ada promo, jadi ya langsung aja top up di VyGamestore biar dapet promonya, dan jangan khawatir terkait data kalian, disini keamanan data kalian tuh bakal terjaga, dan juga akun kalian gak bakal minus atau ke bannet. Jadi langsung top up aja di VyGamestore, linknya ada di deskripsi. Oke, kalau kalian baru disini jangan lupa subscribe, join discord juga, linknya ada di deskripsi, dan ya langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama gue mau jelasin dulu peran dari si Fenty. Nah disini yang pertama, Fenty sebagai karakter Anemo, tentu disini dia bisa bawa 4 set dari Feardash and Venerer, dan bagi kalian yang belum tau, disini 4 set dari Feardash and Venerer ini bisa ngurangin elemental resisten dari musuh dari elemental yang bakal kita swirl. Pengurangannya ini cukup tinggi juga yaitu 40% selama 10 detik, jadi bisa menggunakan 4 set dari Feardash and Venerer ini sangat bagus untuk tim kalian, karena akan meningkatkan damage dari tim kalian. Peran Fenty berikutnya adalah terkait pasifnya yang ini, disini Fenty bisa ngasih 15 energy ke party kita, yang mana akan gue bahas lebih dalam nanti, cuma dari elemental burstnya ini, Fenty bisa ngasih energy ke party kita, sesuai dengan elemental yang diabsorb di elemental burstnya si Fenty. Dan 15 energy itu sangat banyak, sehingga ya kebutuhan energy recharge dari tim kita itu bakal menurun. Lalu peran terakhir dari Fenty, disini pasti udah pada tau juga, yaitu dari elemental burstnya, dimana dia bisa ngegrouping musuhnya ke satu titik tertentu. Dan elemental burstnya ini akan semakin efektif, kalau kita lagi ngelawan musuh-musuh yang kecil. Jadi itu adalah 3 peran utama dari si Fenty, yang pertama dia bisa memakai 4 set dari Feardash and Venerer, dari pasifnya juga bisa ngasih energy, dan juga bisa ngegrouping dari elemental burstnya. Selanjutnya langsung kita bahas aja terkait talentnya si Fenty, disini normal attacknya gak terlalu gue bahas karena bukan potensi utamanya, kita langsung masuk aja ke elemental skillnya, nah disini untuk cara memakai elemental skillnya itu ada 2, yaitu ada depress dan juga dihold, nah disini gue bakal bahas satu-satu, untuk yang depress ini simple banget, pokoknya dia bakal nyerang ke musuhnya gitu, dan musuhnya kayak bakal kelempar ke atas gitu. Jadi kalau kita pake pressnya ini, serangannya itu bakal muncul di posisi musuhnya, dan dari press ini akan menghasilkan damage anemo secara area. Kemudian untuk yang dihold, disini sebenernya bentuk serangannya itu mirip sama yang dipress, cuma bedanya adalah, nah disini kalau kita pake skillnya Fenty yang dihold, disini serangannya itu bakal muncul dari posisinya si Fenty, dan bentuk serangannya itu bakal mirip sama yang dipress. Nah disini Fentynya juga bakal terbang juga, dan musuhnya juga bakal terbang gitu. Disini akan menghasilkan damage anemo juga secara area, tapi balik lagi bedanya itu, posisi damage itu bakal sesuai dengan posisinya si Fenty. Nah untuk scaling dari elemental skillnya ini, disini untuk press dan hold itu agak berbeda, disini press di talent level 6, scalingnya itu 386% yang cukup tinggi juga, dengan cooldownnya itu 6 detik. Nah 6 detik ini gak terlalu lama, sedangkan kalau dibandingkan sama yang dihold, disini tentu damage-nya bakal lebih tinggi, yaitu 532% scalingnya, cuma cooldownnya itu agak lama juga, yaitu 15 detik. Ini melebihi 2 kali lipat dari pressnya itu, sehingga ya kadang kalau kita lagi di spiral abyss, mungkin bakal jarang untuk menggunakan yang hold. Nah itu terkait elemental skillnya, kita langsung lanjut aja ke elemental burstnya. Nah disini sebenarnya elemental burstnya itu simple banget, jadi dia bakal nembakin satu panah gitu, dan akan menciptakan yang gue biasa sebut itu sebagai black hole. Nah kenapa black hole? Karena ya musuhnya itu bakal kayak ketarik gitu ke satu titik tersebut, jadinya ke sana itu kayak black hole gitu. Nah disini semakin kecil musuhnya itu bakal semakin efektif, dan ini musuhnya itu kayak bakal terbang gitu, bakal ke crowd control lama banget, sehingga ini menjadi grouping terbaik di Genshin saat ini. Nah dari elemental burstnya ini, dia juga bisa ngeabsorb element tertentu, ngeabsorb itu artinya kayak bakal terpengaruh element tertentu, dan ya disini bisa terpengaruh sama hydro, pyro, cryo, dan juga elektro. Dan kalau kita ngeabsorb element tersebut, tentu akan menghasilkan damage yang lebih tinggi. Nah untuk elemental burstnya ini, disini scalingnya kelihatannya agak banyak juga, untuk yang dot ini, itu artinya tuh damage over time. Nah ini maksudnya apa? Jadi ketika kita lagi memakai elemental burstnya, disini Fenty tuh bakal terus menghasilkan damage, dan scalingnya itu dari yang ini, yaitu si dot ini, damage over time. Dan kalau elemental burstnya itu ngeabsorb element tertentu, disini damage tambahannya itu yang ini. Durasi dari elemental burstnya itu adalah 8 detik, yang mana cukup lama juga dengan pertimbangan musuhnya itu gak bisa ngapa-ngapain, apabila musuhnya bisa ketarik sama elemental burstnya, dan dengan cooldown itu hanya 15 detik. Jadi ya sebenernya cooldown itu cuma 7 detik. Disini Fenty memiliki energy cost banyak 60, sehingga nanti Fenty bakal membutuhkan statistik energy recharge tertentu, agar rotasi dari tim kita itu bakal lancar. Kita langsung masuk aja ke pasifnya. Untuk pasif yang pertama, disini kalau kita pakai skillnya itu yang di-hold, disini si Fenty tuh bakal nyiplain si up current ini. Nah si up current tuh maksudnya tuh yang kita bisa terbang gitu, dan itu bakal ada selama 20 detik. Ini tambahannya bagus juga kalau kita mau explore, kayak mau ngambil barang yang ada di ketinggian. Lalu untuk pasif keempatnya, tadi udah kita bahas sedikit, nah disini terkait elemental burstnya. Nah karena tadi elemental burstnya itu bisa ngeabsorb element tertentu, nah elemen yang terabsorb tersebut, misalkan dia ngeabsorb element hydro, disini karakter di party kita yang memiliki element hydro, dia bakal langsung dapet 15 energy, ketika durasi dari elemental burstnya itu udah selesai. Nah tentu penambahan 15 energy ini tuh sangat bagus, sehingga seperti yang tadi gue bilang, kebutuhan energy recharge dari tim kita itu bisa berkurang. Nah untuk pasif yang terakhir ini terkait gliding aja, dan ya ini terkait explore aja. Oke selanjutnya gue mau masuk ke artifact set dari si Fenty, nah disini sebagai karakter Anemo, disini sebenernya pilihan artifact set dari Fenty tuh gak terlalu banyak, bahkan emang gak banyak, utamanya adalah dia sebaiknya menggunakan 4 set dari Fear Descent Venerer aja, karena seperti tadi gue bahas di awal, 4 set dari Fear Descent Venerer ini bisa ngurangin elemental resistance dari musuh, sesuai elemen yang bakal kita scroll, dan pengurangannya itu sangat tinggi yaitu 40%, sehingga bakal meningkatkan damage dari tim kita. Dan tambahan dari 2 piece-nya, yaitu Anemo Damage Bonus, juga jadi tambahan yang bagus untuk Fenty, sehingga damage-nya itu bakal lebih tinggi. Nah disini sebenernya ada kondisi, dimana Fenty kalian tuh bisa gak pakai 4 set dari Fear Descent Venerer, kalau misalkan dalam satu tim kalian itu, ada karakter Anemo lainnya yang bisa menggunakan 4 set dari Fear Descent Venerer. Nah kalau dalam kondisi seperti itu, kalian bisa ganti build Fenty kalian, ya tepatnya ganti set bonus kalian, kalian bisa menggunakan kombinasi dari 2 Wonder Stroop, karena dia yang ngasih elemental mastery, lalu kombinasikan dengan 2 Fear Descent Venerer juga, dan bahkan kalian juga bisa kombinasin sama 2 piece dari Instructor, karena dia yang ngasih elemental mastery juga. Kalian juga bisa pakai 4 set dari Instructor juga, karena dari 4 set dari Instructor ini, bisa ngasih elemental mastery ke party kita, dan tentu ini sangat bagus, apabila party kita itu bakal membutuhkan si elemental mastery tersebut. Tapi ya disini Instructor itu bintang 4, jadi sebenernya kadang gak gue rekomendasikan aja, jadi sebaiknya tetap menggunakan 4 set dari Fear Descent Venerer. Oke selanjutnya gue mau bahas statistik artifact yang dibutuhkan sama si Fenty, nah untuk Flower dan Feather seperti biasa gak perlu gue bahas, karena ya main statenya itu udah pasti sama, kita langsung masuk aja ke Sands, Goblet, dan juga Circlad-nya. Nah disini cara ngebuild Fenty itu ada 2, jadi pertamanya seperti di layar sekarang, yang mana ini disebut sebagai bullet-nya Crit, karena fokusnya itu bakal ke subset yang ada Crit Rate dan juga Crit Damagenya, dan bullet 1 lagi itu bakal fokus ke elemental mastery. Nah jadi disini secara bullet Fenty itu ada 2, yaitu bakal full elemental mastery di Sands-nya, Goblet-nya, dan juga di Circlad-nya, dan juga ada bullet yaitu Crit, yang mana biasanya bulletnya itu bakal fokus ke attack percent, Anemo Damage Bonus, dan juga Crit Rate atau Crit Damage. Nah pertama gue mau bahas dengan bullet yang Crit dulu, nah untuk Sands-nya ada 2 pilihan, kalian bisa memilih attack percent atau Energy Recharge, untuk Goblet-nya sebagai Anemo Damage Bonus, dan untuk Circlad-nya sebagai kalian menggunakan Crit Rate atau nggak Crit Damage, yang penting untuk menyimbangkan rasio statistik Crit Rate, Crit Damage kalian. Nah disini secara umum, kebutuhan Energy Recharge dari Fenty itu adalah 150%, dengan asumsi kalian bisa pakai skill itu 2x dalam 1 elemental burst-nya. Nah 150% itu minimal banget, tapi ini bakal tergantung komposisi tim kalian juga, cuma secara umum, kebutuhan Energy Recharge Fenty itu 150-200%. Nah disini kenapa Fenty itu bisa nge-boot-nya itu attack percent, Anemo Damage Bonus, dan juga Crit Rate atau Crit Damage, hal ini bakal berhubungan sama talent-nya, karena disini dia memiliki scaling yang cukup tinggi juga, dari elemental skill-nya dan juga dari elemental burst-nya. Disini 60% kelihatan itu cukup kecil, cuma damage 60% ini, bakal selalu terjadi selama setiap 8 detik ini, sehingga akan menghasilkan scaling yang cukup tinggi. Dan scaling yang persen-persen ini, bakal bergantung sama attack-nya si Fenty. Jadi nge-boot crit seperti ini itu, masih bisa digunakan sama si Fenty. Nah untuk build yang satu lagi, yaitu yang Full Elemental Mastery, disini seperti karakter Anemo lainnya, untuk Sensei itu bisa Elemental Mastery atau nge-Energy Recharge, lalu untuk sisanya, untuk Goblet-nya sebaliknya Elemental Mastery juga, dan Circulate-nya juga Elemental Mastery. Nah disini akun yang gue gunakan ini, disini gak ada 4 set Full Elemental Mastery dari Fear Descent Venerer, makanya gue nunjukin artifact yang lain. Cuma intinya, kalau build Full Elemental Mastery, untuk Sense-nya kalian bisa pakai Energy Recharge atau Elemental Mastery, dan untuk Goblet dan Circulate-nya, kalian bisa menggunakan Elemental Mastery aja. Nah untuk kebutuhan Energy Recharge dari Build Elemental Mastery ini, ini kebutuhannya itu sama juga, yaitu sekitar 150-200%, tergantung kalian nyamannya itu di mana. Nah disini kenapa Fenty itu bisa nge-build Elemental Mastery juga, seperti karakter Anemo lainnya. Nah ini sebenarnya alasan juga sama seperti karakter Anemo lainnya. Disini Fenty itu bisa nge-scroll elemen lainnya, terutama dari Elemental Burst-nya, yang mana selama 8 detik ini, si Fenty itu bakal selalu nge-scroll elemen lainnya, dan damage dari scroll tersebut, berdasarkan dari Elemental Mastery si Fenty. Sehingga Build Elemental Mastery itu bakal bagus juga di Fenty. Dan disini tentu bakal nimbulin pertanyaan, antara Build Elemental Mastery, atau Build yang ada crit-rate-crit damage-nya, sebaiknya pilih yang mana. Nah disini gue tunjukin tabelnya aja, ini perhitungan dari Kecingman, kalian bisa cek link-nya ada di deskripsi. Nah disini bisa dilihat perbandingan itu sebenarnya nggak beda jauh, antara Elemental Mastery sama crit. Cuma di investasi yang tinggi, Build crit itu bakal menghasilkan damage yang lebih tinggi. Oh ya ini kalau belum jelas, garis yang putus-putus itu adalah Build yang crit, sedangkan garis yang nggak putus-putus, itu adalah Build yang Elemental Mastery. Ya ini bisa dilihat, untuk di awal-awal itu, Build Elemental Mastery itu bakal lebih tinggi damage-nya, cuma ketika kita investasi sudah cukup tinggi, dengan subset yang sangat bagus, Build crit itu bakal menghasilkan damage yang lebih tinggi. Nah disini sebaiknya pilih yang mana? Gue pribadi menyarankan untuk nge-build itu full Elemental Mastery aja, karena nge-build itu lebih gampang, yang penting dapet main stat itu Elemental Mastery aja, sekalipun dapetnya itu cuma yang bintang 4. Karena balik lagi, agar Build crit itu bisa mengalahkan Build Elemental Mastery, kalian bakal butuh investasi yang cukup tinggi, yang mana bakal farming yang lebih lama. Jadi ya gue pribadi menyarankan nge-build itu full Elemental Mastery aja. Oke selanjutnya gue mau bahas terkait senjata si Fenty. Nah karena tadi nge-build itu ada 2 juga, yaitu terkait Build Elemental Mastery dan juga Build crit, disini untuk senjata gue bakal bahas bagi 2 juga, yang mana senjata untuk nge-build Elemental Mastery, dan juga senjata untuk main crit rate, crit damage. Disini gue bakal bahas senjata, kalau kalian nge-build itu full Elemental Mastery terlebih dahulu. Nah disini untuk senjata Fenty terbaik itu adalah LAG4DN, ya walaupun dia nggak ngasih Elemental Mastery yang dibutuhkan oleh Fenty, cuma disini dia ngasih Energy Recharge, yang bakal langsung memenuhi kebutuhan si Fenty, dan dari pasifnya ini, sebenarnya dia juga ngasih Elemental Mastery itu sebanyak 60, jadi ya cukup lumayan juga. Dan yang paling utama adalah, si Fenty ini bisa selalu nge-aktifin pasif dari LAG4DN ini, sehingga Fenty ini bakal selalu ngasih Elemental Mastery ke partiknya, sehingga disini, partik kita itu bakal dapet 100 Elemental Mastery dan juga peningkatan attack persennya, dan tentu akan membuat damage dari tim kita itu akan masukkan damage yang lebih tinggi. Jadi ya kalau kalian punya LAG4DN, ini adalah senjata terbaiknya si Fenty. Untuk pilihan senjata berikutnya adalah, kalian bisa menggunakan Stringless, ini senjata bintang 4, dan dia juga ngasih Elemental Mastery, dan juga peningkatan damage dari si pasifnya. Dengan refinement yang cukup tinggi, Stringless ini bisa masukkan damage yang cukup tinggi, dan bisa dibandingkan dengan senjata bintang 5. Nah lalu untuk opsi Free-to-Playnya, disini kalau kalian sempat ikut event Windbloom ini, ini eventnya itu udah lama banget, kalau kalian punya senjata Windbloom ini, ini senjata Free-to-Play yang sangat bagus bagi kalian, karena ya dia ngasih Elemental Mastery juga. Nah opsi Free-to-Play lainnya, oke ini kedengeran mungkin agak aneh, cuma kalian bisa pakai Ravenbow, yaitu senjata bintang 3. Nah karena kita ngebuta full Elemental Mastery, jadi sebenarnya kita nggak terlalu utamakan terkait base attack-nya, tapi tambahan dari Elemental Mastery dari sub-state keduanya, tentu ngebuat Ravenbow ini menjadi opsi yang cukup bagus juga buat si Fenty, karena ya bakal ningkatin Elemental Mastery dari si Fenty. Ya jadi ini adalah 2 opsi Free-to-Play kalian, yaitu si Ravenbow, dan juga si Windbloom. Untuk opsi lainnya kalian juga bisa menggunakan Favonius Warbow, ya Favonius Warbow ini punya energy recharge yang sangat tinggi, jadi langsung memenuhi kebutuhannya si Fenty, dan dari pasifnya, bisa ngasih partikel ke partik kita, yang mana itu cukup bagus. Nah selanjutnya, kalau kalian nge-build Fenty itu crit rate atau crit damage, untuk pilihan senjata bintang 5-nya, sebenarnya terbaik itu masih LG4D-an aja, karena ya sama seperti alasan sebelumnya, yaitu dia ngasih energy recharge, dan si Fenty-nya itu bisa ngebuff party kita. Jadi LG4D-an masih bagus di Fenty. Nah lalu selanjutnya untuk build crit ini, opsi bintang 5 lainnya, itu juga bagus di Fenty, karena senjata bow bintang 5 itu bagus-bagus juga, yaitu ada Skyward Hap ini, ada Thundering Pulse juga, ada Pola Star, dan sekalipun Amos Bow. Ini juga bisa dipakai oleh si Fenty. Jadi kalau kalian punya senjata itu nganggur, itu bisa dikasih ke Fenty, kalau kalian main Fenty-nya itu yang crit. Untuk opsi lainnya, kalian bisa menggunakan Ali Hunter ini, ya ini sebenarnya senjata gacha juga, cuma kalau kalian punya ini bisa dipakai sama si Fenty, lalu kalau kalian punya Black Cliff, ini juga bisa dipakai sama si Fenty, tapi kalau kalian belum punya Black Cliff, saluran gue jangan diambil Black Cliff-nya, cuma demi buat si Fenty. Karena kalian punya opsi free-to-play-nya, yaitu adalah si Prototype Crescent ini. Ya di sini kalau kalian mau main crit ini, Prototype Crescent jadi opsi free-to-play yang bagus buat kalian, karena ya dari pasifnya ini, bisa ngasih attack yang cukup tinggi. Kok kalian bisa ngenain titik lemah dari si musuh. Ya jadi itu adalah opsi senjata kok kalian mau build Fenty kalian itu yang crit. Oke selanjutnya gue mau bahas constellation-nya si Fenty. Nah di sini sebenarnya constellation-nya itu nggak terlalu banyak yang penting, cuma ada beberapa yang bagus di skenario tertentu, yang bakal gue bahas satu-satu. Tapi jangan khawatir, Fenty di C0 itu bakal tetap bagus, karena selalu bisa memenuhi perannya, yang tadi udah kita bahas di awal video. Untuk constellation pertamanya, di sini nggak terlalu penting, jadi setiap serangan charge attack kita, bakal nambah panas serangannya itu, sehingga tentu bakal meningkatkan damage pribadinya si Fenty. Tapi ya di sini nggak terlalu penting, karena kita juga bakal jarang charge attack di Fenty. Lalu untuk C2-nya, di sini elemental skill dari Fenty ini bakal ngurangin animal resistance, dan juga physical resistance dari musuh, sebanyak 12% selama 10 detik. Dan karena tadi elemental skill itu bakal ngelempar musuh ke udara gitu, nah di sini ada tambahnya juga, nah di sini musuh yang di udara itu, pengurangan animal resistance sama physical resistance-nya itu bakal bertambah lagi, yaitu sebanyak 12%, jadi ya semakin berkurang. Nah ini tentu sangat bagus untuk beberapa komposisi tim tertentu, terutama bersama si Xiao, dan ngebuat Fenty juga bisa masuk ke timnya Yula. Untuk cost lesson ketiga dan kelimanya itu seperti biasa, yaitu ningkatin talent level burst, dan juga elemental skill-nya sebanyak 3 level. Untuk cost lesson keempatnya, di sini setiap Fenty itu ngambil elemental op atau particle, dia bakal mendapatkan 25% animo damage bonus selama 10 detik. Ini tambahannya bagus juga, yang mana tentu bakal meningkatkan damage pribadi dari si Fenty. Lalu yang terakhir C6-nya, nah ini mirip sama C2-nya, cuma ini tuh dari elemental burst-nya, nah jadi musuh yang kena damage dari elemental burst-nya ini, bakal mendapatkan pengurangan animo resistance sebanyak 20%, dan karena tadi elemental burst-nya itu bisa ngeabsorb elemen tertentu, si elemen yang keabsorb tersebut, juga bakal mengurangi elemental resistance dari si musuh. Sehingga ya dengan ini, tentu akan meningkatkan damage dari si Fenty-nya pribadi, dan juga meningkatkan damage dari tim kita. Nah jadi sebenernya kalau mengejar constellation-nya Fenty, sebenernya nggak ada yang prioritas, kalau kalian punya Xiao dan kalian suka banget sama Xiao, mungkin kalian bisa ngambil C2-nya, biar bisa menghasilkan damage yang lebih tinggi di Xiao kalian, tapi di luar itu, sebenernya sebaiknya kalian nggak usah ngejar constellation-nya si Fenty. Oke, selanjutnya gue mau jelasin cara mainnya si Fenty, nah disini sebenernya cara mainnya itu agak simple juga, seperti karakter animo lainnya, disini utamanya, karena kita bakal selalu sering menggunakan 4 set dari Firdessen Venerer, kita sebaiknya itu bakal nge-swirl elemen sesuai elemen dari karakter DPS kita. Disini dalam komposisi tim ini, ini gue nunjukin Morgana, yaitu karakter DPS-nya adalah si Ganyu, jadi kita pengen nge-swirl elemen Krayo, dan apabila kita bisa mempertahankan aura Krayo di musuhnya, ketika kita pakai elemental bersa si Fenty, elemental bersa itu bakal nge-absorb si elemen Krayo tersebut, sehingga karakter DPS kita, si Ganyu, bakal mendapatkan 15 energy dari pasifnya si Fenty. Ya jadi niatnya itu seperti itu, kita bakal ngasih aura Krayo dulu ke musuhnya, lalu kita swirl dan kita langsung pakai elemental bersa si Fenty. Ya jadi untuk contoh eksekusinya itu kayak gini, disini pakai Diona buat ngasih aura Krayo ke musuhnya, skill Fenty lalu elemental bersa-nya, disini langsung bakal nge-swirl elemen Krayo-nya, dan juga bakal nge-inverse si elemental bersa-nya. Dan ya, langsung kita nge-damage pakai si Ganyu. Dan abis ini langsung dilanjutin aja rotasi timnya, dan kalau udah ada elemental bersa Fenty lagi, langsung dipakai lagi. Nah disini ada sedikit detail juga terkait elemental bersa si Fenty. Disini karena kita setelah pakai elemental bersa si Fenty itu, dia bakal kayak nembak panahnya gitu, kayak bakal nembak ke depan gitu. Jadi ada baiknya, kita jangan terlalu dekat sama musuhnya ketika kita lagi pakai elemental bersenya. Jadi misalkan musuhnya disini kita agak mundur, baru pakai elemental bersenya. Jadi disini bisa dilihat, posisi elemental bersa itu bakal sesuai sama titik si musuhnya. Sedangkan kalau tadi kita agak nempel sama si musuhnya, elemental bersa itu kayak bakal kelewatan gitu, dan jadi agak susah aja, untuk bisa mendapatkan posisi yang bagus dari si komposisi tim kita. Jadi ya, itu adalah cara main si Fenty. Oke, selanjutnya gue mau jelasin komposisi tim dari si Fenty. Nah disini sebenernya komposisi tim utama itu nggak terlalu banyak, tapi disini gue bakal jelasin beberapa. Untuk komposisi tim utamanya, disini mungkin udah pada tau juga, yaitu komposisi tim Morgana. Ya, utamanya itu adalah bersama Fenty, Ganyu, dan juga si Mona. Si Fenty ini melalui elemental bersa itu, bisa membantu Ganyu untuk menghasilkan damage yang kuadratik scaling, apabila musuhnya itu bisa ketarik sama si Fenty. Dan apabila musuhnya bisa ketarik sama si Fenty, disini bakal ngebuat damage dari tim Morgana itu menghasilkan damage yang sangat tinggi. Karena ya, si Ganyunya ini akan menghasilkan damage yang kuadratik scaling, yaitu dari elemental bersenya. Nah disini sebenernya udah banyak juga variasi dari tim Morgana, yang mana biasanya Monanya itu bisa digantikan sama Kokomi, atau nggak, Dayona itu bisa digantikan karakter lain juga. Seperti Rosaria, Shenha, dan juga Ayaka. Jadi ya, ini adalah salah satu tim terbaiknya si Fenty. Nah, untuk komposisi tim lainnya, disini sebenernya karena Fenty itu sebagai karakter Anemo, yang bisa bawa 4 set dari Firdess and Venerer, dan juga bisa nge-grouping musuhnya, disini sebenernya ngebuat Fenty itu sangat fleksibel, bisa masuk ke banyak tim. Kalian bisa bikin tim Hutao VVVP juga, karena ya si Fenty itu bisa nge-scroll elemen Pyro-nya, dan ngasih 15 energy ke Hutao-nya juga cukup bagus. Tapi balik lagi, Fenty selalu bisa digantikan seperti Kazuha, atau nggak si Sucrose. Tapi Fenty juga bisa masuk ke timnya Hutao VVVP ini. Untuk tim lainnya seperti tim Tazer, Fenty juga bisa masuk ke tim Tazer, apalagi kalau misalkan musuhnya itu bisa di-grouping sama si Fenty. Ini bakal lebih mudah untuk nge-Tazer musuhnya, dan juga ngumpulin musuhnya, dan yang pasti, ini bakal menghasilkan banyak banget elemental reaction, sehingga damage-nya bakal sangat tinggi. Fenty juga bisa masuk ke tim Freeze di luar tim Morgana, seperti kombinasi dari Rosaria sama Kea yang ditambah dengan karakter Hydro. Lalu Fenty juga tentu bisa masuk sama timnya Xiao, karena Fenty juga bisa menjadi baterainya si Xiao. Dan karena bisa nge-grouping musuhnya, tentu bakal ngebantu Xiao banget, untuk bisa menghasilkan damage ke banyak musuh. Fenty juga bisa masuk ke tim mono-electro juga, seperti tim ini, dan apabila musuhnya bisa di-grouping juga, tentu bakal ngebantu Yaimiko dan Raiden Shogun banget, untuk bisa menghasilkan damage yang lebih konsisten. Karena mereka berdua ini, akan semakin bagus kalau bisa menghasilkan damage ke banyak musuh. Dan Fenty ini melalui elemental bersa itu bisa ngumpulin musuhnya, sehingga Fenty juga bisa masuk ke tim mono-electro. Ya jadi sebenernya, komposisi tim Fenty itu cukup banyak banget, karena ya dia sangat fleksibel, bisa bawa 4 Fear Descent Venerer, bisa nge-crowd control musuhnya juga, dan juga bisa ngasih energy ke party kita. Sekalipun musuhnya itu nggak bisa ketarik sama elemental bersa si Fenty, mungkin bakal berasa nilai Fenty itu bakal berkurang, cuma di sini, Fenty bakal tetap memenuhi tugasnya, yaitu ngurangin elemental resistance dari si musuh, dan ngasih energy ke party kita. Jadi ya, itu adalah komposisi tim dari si Fenty. Oke, demikian panduan dari gue buat si Fenty. Menurut gue, Fenty ini adalah karakter yang cukup unik juga. Ketika kita bisa narik musuhnya dalam elemental bersa-nya, Fenty bakal satisfying banget, kayak bakal serubat ngeliatnya, dan bakal ngebuat Genshin ini jadi gampang banget. Jadi ya, itu adalah panduan dari Fenty, gue harap kalian suka. Kalau kalian baru di sini, jangan lupa subscribe, join Discord juga, linknya ada di deskripsi. Kalau mau top up, jangan lupa di Vi Game Store. Linknya ada di deskripsi juga. Oke, sekian dari gue, terima kasih. Terima kasih.